Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini Gue akan mencoba Untuk menjadi katakuri Yang sesungguhnya teman-teman ya Dimana gue akan nge-unlock Versi kedua observation Nah ini sekarang versi pertama Nanti gue akan coba untuk unlock Observation versi kedua Lalu sekalian kita akan coba Ntar showcase si Spikey Trident ini ya Gue udah dapet dua-duanya dari katakuri Spikey Trident sama Pell Scarfnya juga ya Ntar kita sekalian oke Sekarang kita akan ubah dulu Observationnya kita Dari versi pertama Kita akan ubah ke observation versi kedua So, buat yang kalian gak tau caranya Sebenernya caranya agak-agak susah Agak gampang sih Yang pertama kalian mesti levelnya minimal 1800 ya Karena kalian harus ngambil quest dari si ini nih Si Chitizen nih Dan untuk ngambil quest ini Kalian mesti level 1800 ya Nah ntar kalian akan disuruh untuk ngebunuh Forest Pirate nih Forest Pirate Mana sih Forest Pirate Nah kalian disuruh ngebunuh 50 Forest Pirate teman-teman ya Nanti kalau kalian udah Nah udah Kalau kalian udah Kalian sekarang harus ikutin gue oke Kita harus pergi Ketempat yang ada nanas-nanasnya teman-teman Di pulau ini juga Di pulau Di pulau floating turtle teman-teman ya Jadi kalau gak salah Sekitar sini nih Ini apa sebelah sana ya Di sebelah sini kalau gak salah Di sebelah sini nih Kalian lurus aja sih Lurus aja terus kesini Kalau gak salah I think Mana ya Oh ini dia nih Disini Nah begitu kalian dari sini Kalian cari aja Nanas-nanasnya yang paling tinggi teman-teman ya Bukan disini Nah disitu tuh Cari aja yang paling tinggi coy Cari Yang paling tinggi Yaitu adalah Disana Nah itu tuh Disini nih Ini yang paling tinggi ya Nanas yang paling tinggi pokoknya Kalau gak ya kalian Cari aja yang deket sama Ini nih Tempat untuk ngerubah Electric glow oke Untuk ngedapetin electric glow Nah itu disini ya Kalian naik aja Disini teman-teman Ada hungry man ya Dan disini Kalian Harus Ngebawain Makanan buat dia Kalian bilang tuh I need decent meal gitu kan Nah makanannya Itu adalah buah ya Jadi bukan buah iblis Bukan buah biasa Apel Pisang Dan satu lagi Itu adalah nanas Dan sekarang kita akan ke lokasinya coy Gue akan ke lokasi Lokasi Apel dulu Yang paling gampang ya Karena apel ada di pulau ini juga oke Nah untuk apel Kalian tinggal lurus aja coy Disitu coy Ini dari tempatnya si hungry man tuh Lurus aja Ikutin gue aja oke Kita tinggal lurus aja coy Nah kalian lompat aja ke atas Terus si Bernard tuh Ngapain dia imaging Dia mau ngubah juga kayaknya Kalian naik aja ke atas coy Pokoknya harus ke tempat yang paling atas Paling tinggi coy ya Lompat aja terus Ke paling atas ini nih Nanti di atas Ada kayak pohon Kecil gitu Nah Itu dia apel ya teman-teman ya Kita dapetin Apel Oke Ini apel yang pertama Lalu Kalau kalian dapet apel Sekarang kalian Kalian bisa pilih Kalian mau ambil pisang dulu Atau kalian mau ambil nanas dulu Kalau kayak gue Gue ngambil pisang dulu Karena Lokasinya gak jauh dari turtle ini ya Kalian harus pergi ke Great Tree Island oke Pulaunya si Robin Niko Robin oke Yang cuman pohon doang teman-teman Oke Kalau kalian gak tau jalan ini ya Kalian bisa ikutin gue aja oke Nah Kalau kalian udah sampe ya teman-teman Kalian bisa langsung aja ikutin gue aja oke Kita harus pergi ke Yang ada disitu tuh teman-teman tuh Jadi disitu kayak ada Ada kayak Bukit gitu Kalian harus naik ke atas bukit itu oke Aduh Ini ada laut lagi Emang reda-redipet Jadi kalian Sini nyeberang kesitu coy oke Ups Sepertinya gue salah Bukan disini Tapi kayaknya disebelah sana ada Gue agak-agak lupa soalnya Yang ditempatnya Great Tree ini Disebelah sana ternyata ya Bukan disini coy Nah itu ada kayak pohon tuh Disebelah situ kayaknya sih Nah disini nih Di pohon yang Pokoknya dia di atas bukit pak Pisang itu dia ada di atas bukit ya Gue lupa bukit mana ya Bukit ini kan Apa bukit yang sebelah sana ya Apa baru diambil si Bernard Enggak bener-bener Bukit yang sebelah sana teman-teman ya Bukit yang sebelah sana bener Nih ini karena Diambil Bernard ya bener-bener Ya pokoknya disitulah Ya kalian tinggal Ambil lah ya Tunggu temen-temen ya Ini gue juga belum ambil sih Jadi gue akan Nunggu dulu sampe dia nge-spawn oke Imaging diambil Bernard Wai Yaudah lah kita tunggu spawn dulu Dia di atas sih Bukan di bawah sini Tapi dia di atas sini Nah di atas sini nih Kalian cari aja disini oke Oke Akhirnya Nge-spawn juga Anjir Bumain lama ya Ya sekitar 5 menit 6 menit sih temen-temen Nge-spawn ginian temen-temen ya Lalu untuk selanjutnya Kita akan ambil nanas Nanas itu lokasinya ada di Pulau pertama kalian nge-spawn Di port town temen-temen ya Oh ya by the way Gue lupa ngasih tau Kalian harus mentokin Observation Haki Versi 1 kalian dulu ya Sebelum kalian ngomong ke Si Hungry Man Yang tadi di atas nanas itu oke Kalau enggak Dia gak akan ngomong sama kalian Dia gak akan mau ngomong sama kalian Jadi dibilangnya kalian kayak Masih lemah gitu loh Jadi kalian harus mentokin Haki Observe kalian dulu Yang versi pertama Baru abis itu ngomong ke Hungry Man Cepet sih temen-temen Kalian cukup pake doang Cukup pake aja Observation Lalu menghindar Udah itu doang That's it Cara untuk naikin levelnya Oke sekarang kita ambil Nanasnya dulu oke Di port town Let's go Nah kalau kalian udah sampai Langsung aja coy ya Kita kesini Kalian ikutin gue aja oke Aha Langsung ketemu Nah ini dia pisang Eh pisang apa Nanas Nanas Oke kalau kalian udah ketemu Tiga-tiganya Kita balik lagi ke Hungry Man Abis itu Kita harus ambil Yang namanya Bowl Temen-temen ya Dan untuk ngedapetin Bowlnya Nah kalian mesti ngelakuin Misi yang tadi pertama kali Gue kasih tau Dimana kalian harus level 1800 Ngomong sama Cheatizen Terus kalian disuruh Ngebunuh 50 Forest Pirate Sama abis itu Suruh ngebunuh Jack Atau si kapten yang Elephant itu temen-temen ya Baru abis itu kalian bisa Ngedapetin bowl itu By the way Kita harus Ngomong sama si Hungry Man nya dulu Supaya kita bisa Ngambil bowl nya oke Jadi kita balik ke Hungry Man dulu Kita kasih tau Woy udah punya nih gue nih Nah baru abis itu kalian bisa Ngedapetin bowl nya oke Let's go Oke Mari kita ngomong Hey you nice You found 3 fruits Lalu aku butuh bowl Oke Kalo boleh udah Udah tau dimana Kalian dapetinnya Kalian langsung dapetin bowl aja Langsung balik lagi ke dia Dan udah Kalian akan ngedapetin Haki observation Versi kedua Temen-temen ya Sekali lagi Syaratnya Kalian harus level 1800 Dan kalian harus Mentok Haki observation Versi yang pertama Temen-temen ya Pokoknya kalian latihan terus aja Sampai si Hungry Man nya Mau ngomong oke Kalo udah Hungry Man nya udah ngomong Nah kalian udah tau Itu artinya Haki observe kalian udah penuh Oke Sekarang kita ngomong aja ke dia Sorry you need help Oke Fruit a bowl Ya temen-temen Nah udah ada bowl ya Langsung aja Sangat easy gitu kan Kita langsung aja Ke si Hungry Man nya lagi Oke Kita langsung aja Unlock Haki Observation Versi kedua Nah kalian mesti ngebayar 5 juta Temen-temen ya Alright Dan kalo kalian udah Udah versi kedua Kalian bisa liat nih Udah gak terlalu ngeblur Layar kalian Lalu kalian akan bisa Ngeprediksi attack ya Dimana kalo kalian diserang Itu kalian kayak Bisa pindah sendiri gitu coy Jadi beda ya Observation yang pertama Observation kedua tuh beda Jadi ada beberapa Skill-skill dari Devil Fruit Yang bisa kalian hindarin Dengan observation Versi 2 ini temen-temen ya So yaudah Kita langsung bayar aja 5 juta coy Let's go Udah ya Kalo udah Kita langsung liat pak Observation versi 2 Beuh Kalo kalian jalan Langsung mata kalian Kayak ada Merah-merahnya gitu coy Nah ini udah Observation versi kedua Temen-temen ya Langsung aja He He Ya ilah Karena gue dodo Jadi gak bisa diserang gak tuh Kita butuh Bernard nih anjir Kita butuh Bernard Supaya dia bisa nyerang gitu kan Kalo gak yang haki gitu Siapa yang haki disini ya Ini haki kali ini Fishman Captain Gue haki gak bang Serang gue bang Ah dulu gak haki juga anjir Ya pokoknya kayak gitu lah Temen-temen ya So ya udah Sekarang kita akan langsung showcase aja coy Showcase-in si ini temen-temen ya Apa sih Barang-barangnya si Katakurio Ke si Pelscarve Kita dari Pelscarve dulu deh Pelscarve Pelscarve itu Lumayan bagus nih temen-temen ya Lumayan Lumayan bagus efeknya Kita liat langsung aja Efeknya kayak gimana ya Kita langsung kesini aja Let's go Ngomong sama si nerd ini nih Kalian bisa liat ini Ini Pelscarve Dia nambah 15% damage Untuk block sword Atau sword Jadi kalo kalian pake block sword dan sword Kalian hybrid ya Nah itu bagus banget pake ini Cuman dia sayangnya dia gak nambah Nggak nambah energi Nggak nambah health kalian Nggak nambah darah Tapi Dia nambah 2 observation dodge Temen-temen ya Jadi kalian bisa Tambahannya 2 tuh lumayan tuh Lalu abis itu kalian akan dapet Vision observation kalian Area nya tuh lebih luas pak 10 kali lebih luas bayangin Ini OP parah pak Ini kalian kalo nyari orang Itu gampang banget pak Karena ini lebih luas ya 10 kali lebih luas loh Dari observation biasa Jadi Gue dari sini aja Itu bisa keliatan cuy Yang jauh-jauh gitu ya Gue bisa ngeliat tuh yang disitu tuh Tadi kan gak bisa kan Sekarang gue bisa liat tuh kan Yang disitu ada NPC Di sebelah sana pasti ada NPC Kalo gue deketin nih ya Gue ngedeketin sedikit aja Pasti udah langsung keliatan gitu kan Disitu ada NPC Mana ya Dimana sih NPC Nah tuh tuh Jadi dari sini aja udah keliatan pak Tuh Observation aki ya Itu jauh banget loh Itu jauh banget coy Jauh banget jauh banget Jadi buat-buat PvP Ini OP juga nih Tuh Yaudah Kita langsung aja Coba Spiky Tridem ya temen-temen ya Apakah bossnya udah ngespawn Harusnya 20 menit sih Udah belum ya Belum ya Ah udah kan Nah kita liktek coba ke dia temen-temen ya Jangan lupa pake aki dulu Kita langsung aja skill pertama Dohuriken Kayak gini coy Boom Liat damagenya 4800 Gila gak sih Sakit banget pak Sakit pak Lampus loh Nah itu skill yang X Flying Trident Nah tuh kan Kita kayak bisa menghindari gitu cuy Kita sekarang bisa menghindari skill-skill devil fruit gitu cuy Enak banget tuh Kita hindari tuh ya Kalau haki biasa kayaknya kena deh kayak gitu Mantap loh Makan tuh ya Langsung aja cuy Gue tarik loh Eh kenapa nih Kok gue ngebug Eh No Gue ngebug Oh gue DC Imagine gue DC DC lagi showcase again Yaudah lah Oke Anjir lah Imagine bisa DC dong Lagi showcase Oke Sekarang kita langsung aja coy Ini yang X ya Skill yang X ya Yang Flying Trident Pull Temen-temen ya Pull Dimana pull itu narik Jadi kita bisa langsung narik NPC kayak gini coy Sini dulu Nah bisa ngedeketin Kita bisa langsung pukul aja Gitu kan Tuh gitu sakit lagi nih anjir Ini gue by the way Status gue full pedang ya Jadi ya damagenya segitu tuh Kalian bisa liat 3000 pas kali pukul 2700 Itu sakit banget sih Sakit banget temen-temen ya Dan itu enaknya bisa dari jauh lagi Hmm Sini loh Hmm Bisa langsung kalian combo sih Kalian pull Abis itu kalian langsung do hurricane Itu bisa coy Gila mantep banget sih ini Tapi ya cooldownnya lumayan lama sih Kalian bisa liat ya Ini bagus buat Buat PvP juga bagus ini Kalian combo aja langsung Dari sini tuh Gak kena imagine Nah nih Bisa begitu cuy Atau kalian begini gitu kan Kalian tarik langsung Trust Boom Nah kalian combo gitu bisa temen-temen ya Gila Ya untuk ngedapetinnya Emang agak susah sih Ini kesempatannya Kayak cuma 10% gitu Jadi kalian harus Ngelawan katakuri terus Dan gue hoki banget Dalam 3 kali lawan Gue dapet semuanya Kalian dapet pale scarf Pale scarf ini 100% Jadi kalian pasti dapet Lalu si spiky trade-in ini 10% Jadi ya Good luck ya Untuk ngedapetinnya ya Dan levelingnya 300 doang Gampang sih easy ini Cuman dia Ya kayak begini Gerakannya kayak maju gitu Jadi kalian pake buddha enak ya temen-temen ya Kalian pake Pake buddha enak banget ini Duh Lihat gak sih observe gue Observe gue udah GG coy My observation so GG Temen-temen Ini dimana Orang satu lagi ya Di Hatsutori nih Dimana dia Gue penuh cuy Karena katanya Kalo kita pake observation versi 2 Kita bisa ngeliat item dia apaan aja coy Katanya Gue gak tau juga Jadi yaudahlah ya Oke Ya kayaknya video kita Cukup sampe sini ya temen-temen Like jangan suka Dislike kalau gak suka Saksikan yang mau Gak usah berapa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya No, I won't ride!